guys aku akan mengasih tahu tim sebagaimana cara duet kalian tuh supaya nggak hilang ya guys walaupun kalian ini suka main di kamar gitu sebagainya kamar sendiri gitu guys tiba-tiba duet kalian tuh ini apa namanya hilang gitu guys padahal kalian menaroknya seperti di lemari baju kalian bisa menaroknya di bagian kedua misalkan aja ya guys ini kan lemarinya beda-beda gitu nggak harus sama kayak aku kan jadi disini aku waktu itu kalau nggak salah aku narok di atas ya ini bener ya guys bukan yang ini apa namanya bukan kalau nggak salah bukan ya ini beneran aku taruh di sini bukan taruh di bagian aku kasih tahu ke kalian aku sambil buka dan ini aku sambil tes ya teman-teman nih aku nggak bohong ini pakai casernya paman aku tapi ini memang casernya berbeda dari yang biasanya nah guys ini aku nggak aku juga bayaran lagi kan kemarin aku baterai aku tuh ke 1% gitu kemarin ya guys itu aku ngisi baterai itu kan kira-kira penengah memang 100% gitu nah aku kan kemarin kan mencabut hanya 52% gitu-gitu pun aku pakai casernya apa namanya casernya aku nah aku cabut habis itu aku aku ke kamar ya kan ke kamar mama aku banyak aku ngecas pakai casernya aku sendiri habis itu aku cas habis itu pas beli yang baru harinya aku buka HP jam sekitar jam 4 gitu tiba-tiba HP gue beneran 100% gitu guys ya akhirnya kayak gitu kenapa HP gue ada aneh gitu kalau soal casernya sendiri apalagi aku pakai HP yang kayak gini ya tapi aku enggak ya enggak masih enjur aja sih aku enggak berusaha apa-apa apa yang aku pegang dari HP ini yang aku pakai ini ya itulah guys singkat dari kejadian kemarin sama yang enggak sedikit pembahasan dengan kejadian hari ini guys jadi disini aku kasih tau ke kalian waktu itu aku nggak salah aku taro bed aku disini ya kan aku sleep diselipin itu nah kita tutup lagi nih ini kan misalnya aja gitu guys ini beneran aku taro disini diselipin eh kalau nggak salah ini kan letak kemarinnya bukan kayak gini lagi ya kan ini ini udah 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 apa namanya udah dilapin sama mama aku lagi sing karena ada yang pak ada yang mencocokkan pakaiannya nggak cocok lagi atau nggak yang nggak patah dipakai lagi jadi nggak tahu ini diajikan apa-apa jadi jadi dijadikan lap atau gimana aku kurang tahu ya guys itu urusan mama aku dan aku juga tidak terlalu tahu tentang perkepuan diantara mama kakak perempanku nah gitu guys kan aku buka ya kan buka ya kan disini ya nggak sedikit gimana gitu yang bakukan cari isolasi tiba-tiba isolasi disini malah tidak ada dan sebaliknya di kamar mama aku walaupun mama aku nggak ada dan juga sister aku lagi sekolah semua gitu guys kedua sister gue gitu guys nah jadi ya gitu lah guys jadi nggak pakai papa ya guys nggak pakai salah sini nggak pakai ini step-less gitu guys step-less maksudku ya ini sebagain buat kita ini nggak nggak gimana gitu biar nggak ada yang ngambil dan kemarin itu siapa gitu guys dan ya gitu lah guys secara rasanya seperti itu ini kata kakak aku ya guys pas aku lagi berangkat sekolah tiba-tiba kakak aku menceritakan apa yang aku rasakan ketika aku kehilangan duit pas beberapa hari yang lalu ya kejadiannya nih kalian bisa cek beberapa akun Facebook yang sebelumnya aku pakai ya guys dan biasanya postingan apa aja yang pernah aku posting gitu guys dan kalian bisa temukan sendiri atau tidak kalian cukup tuliskan di kolom komentar apabila kalian menaikkan sesuatu apa yang kalian minta dengan aku tuh ya guys nah pokoknya seperti itu ya guys nah aku sarankan buat kalian untuk bagaimana cara semuanya kita ambil jadi kita berusaha menabung gitu guys walaupun menabung itu salah satu cara usaha kita yang kita namanya yang kita simpan gitu guys seperti uang uang adalah kebutuhan kita ketika membutuhkan sesuatu apa yang diakukan dan bermanfaat lah gitu guys yang dari uang yang kamu pakai gitu nah langsung kita mulai jadi kata kakak aku ya guys kata kakak aku dah itu tuh aku memang menceritakan bukan ya aku memang menceritakan secara duluan habis terus duluan ini kakak aku mau menjelaskan dan jadi eh pertama duit kalian ini harus pakai start plus atau pakai kalau duit kalian nggak suka pakai start plus pakai isola juga nggak apa-apa ya guys dan salankan pakai kertas gitu guys kertas nah bentar ya guys aku ada paket bentar ya aku masih tahu paketnya ini paket mbak aku ya guys Mbak Riana dan ini uang dia ya bukan uang aku tuh aku mau kembalikan dulu kepada bibi aku ya sebentar jadi cukup kalian pakai start plus kertas gitu guys buat berapa yang kalian pengen start plus terserah ya guys yang penting ini bentuklah lamban gitu dan kedua kalian harus kasih kertas seperti kertas yang kayak gini aku tampak doang ya ini kertas yang kayak gini ya kan kalau kalian kita sobek ya kan disini di bagian tengah gitu kan teman-teman nih kalian coba kalian nih abis itu kalian tersebut pakai pene atau pakai apa gitu kemudian kalian tulis apa yang kalian rasakan ketika kalian sia-sia gitu guys itu kalian mengumpulkan uang tiba-tiba hilang gitu guys dan abis itu cara menyimpan uang yang benar seharusnya jadi seharusnya sih ya guys seharusnya biar duit kalian aman terkendali gitu dan aku sarankan duit kalian ini simpen di tempat tidur kalian gitu carilah tempat tidur kalian yang aman dan kedua carilah tempat yang aman ketika kalian menyimpan ini dompet tersebut supaya oh ketika orang yang nggak kenal atau orang maling gitu guys misalnya aja ya mereka nggak ada mereka nggak ada yang tahu nih kalau dompet kalian nih ya itulah biar nggak hilang contohnya aku aku eh aku jujur ya guys aku tuh sebenarnya paling takut kalau uangnya hilang gitu guys nah ini kalau kalian tahu sedikit kan eh di kamar aku nggak ada kunci kedua kamar aku ini cuman ada kunci eh penutup pintar penutup kamar gue yang kayak gini aja ya guys kayak ada tali besi-tali besi gitu disitu nah jadinya aku nggak punya kunci asli ya guys di kamar gue nggak ada kunci asli ya pokoknya kalian simpan disini atau simpan disini gitu yang penting aman gitu kalau kalian taruh disini ini pasti ah ya gitu lagi sama nggak bisa berhasil lagi sih ya kalian bisa simpan disini ya guys disini juga bisa ini tempat ini ya kayak cadangan-cadangan gitu ya guys atau kalian bisa juga eh yang ini tempat kalian eh taruh di tas sekolah kalian aja gitu supaya ketika kalian membawakan dompet ya bawa aja di sekolah pasti di sekolahan ya nggak ada yang tahu kalau ini adalah dompet aku padahal iya memang memang dompet aku cuman mereka ya nggak ada yang yang mengambil gitu dan kalian tinggal bawa aja di sekolah kalian bisa simpan di tas sekolah ketika kalian menyimpan sesuatu seperti kalian memakai jaket ini ya guys ini jaket gue nih ada kantong-kantongnya gitu nih ada kantongnya gitu kalian bisa simpan disini di kantong jaket kalian di dompet ini ya guys maksudku dan kalian tinggal abis kalian masukkan dompet di ini di jaket tinggal kalian ini taruh di tas kalian gitu guys sekolah tuh makanya duit kalian ini aman terkendali dan juga ya gitu nggak ada siapapun yang mengambil buat kalian gitu ini hanya dua sarannya aku sampaikan buat kalian gitu mulai dari tempat tidur ya kan kalian simpan dimana terserah kalian simpan disini atau disini dan yang kedua kalian bisa simpan di tas sekolah terserah kalian bisa kantong dalam benda apapun ya guys atau pakaian gitu misalnya di jaket ini kan aku simpan di jaket gitu kan jangan aku simpan di tempat kan abis itu aku masukin dompet ke jaket dan jaketnya taruh di tas gue oke itu guys hanya dua saran yang kalian lakukan dengan aku guys supaya kalian nggak hilang gitu dan aman terkendali guys semoga bermanfaat selamat menikmati